Tidak terasa, kehadiran smartphone Infinix di Indonesia sudah menginjak usia 1 tahun. Melayakan hal ini, Infinix menciptakan 2 produk baru non-smartphone dan memboyongnya ke Indonesia. Ini dia ulasannya. Produk non-smartphone pertama yang diboyong Infinix ke Indonesia adalah Smartband. Ya, Infinix bukan cuma bisa menciptakan smartphone, tapi juga perangkat wearable bernama Infinix X-Band. Bentuknya trendy dan cukup premium dengan tali yang terbuat dari kulit sapi, namun cukup tipis. Tali ini dapat dilepas dengan mudah, adapun cara pakenya mirip seperti menggunakan jam tangan pada umumnya. Namun, karena dimensinya cukup lebar, Smartband ini mungkin bakal terlihat kebesaran, terutama untuk pergelangan tangan wanita. Yang menarik dari Smartband ini, selain bisa digunakan sebagai penunjang fashion dan fitness tracker, juga berfungsi sebagai Bluetooth headset. Untuk menggunakannya sebagai headset, caranya yakni dengan melepaskan modul dari cangkangnya seperti ini, lalu pasangkan ke telinga. Jika sudah selesai, masukkan kembali modul ke tempat asalnya. Banyak yang mengira Infinix X-Band tidak memiliki layar, padahal permukaan modul yang sekilas terlihat mirip kaca ini adalah layar sentuh yang dapat menampilkan informasi waktu, kalori yang terbuang, jarak yang sudah Anda tempuh dengan berjalan atau berlari, hingga notifikasi. Ketika menerima notifikasi, layar hanya menampilkan ikon aplikasi, bukan kontennya. Namun, Smartband ini tidak bisa mendeteksi detak jantung karena tidak memiliki sensor heart rate. Agar bisa digunakan dengan nyaman di segala kondisi, Infinix X-Band sudah mengantongi sertifikasi IP55, tahan debu dan cipretan air, namun tidak untuk dibawa berenang. Selama menggunakannya dengan kondisi terhubung ke smartphone, daya tahan baterai yang dimilikinya rata-rata berkisar 3 hari, sedangkan untuk mengisinya hanya dibutuhkan waktu 1 jam. Produk non-smartphone kedua yang ditawarkan Infinix adalah headset bernama Infinix X Earphone. Infinix membalutnya dengan warna seluruhan hitam, talinya lumayan tebal dan cukup lentur. Agar terlihat lebih modis dan unik, Infinix mendesain karet penutup earbud dengan bentuk mirip sirip hue. Sementara bagian belakang earbudnya terbuat dari aluminium alloy dengan motif daya menekat. Earphone ini juga dilengkapi dengan remote pipih untuk mengatur volume, mengangkat atau menutup telepon, serta fungsi next dan back saat mendengarkan musik. Namun yang menjadi daya tarik dan nilai jual utama dari Infinix X Earphone tidak lain adalah fitur noise cancellation aktif yang dapat meredam suara bising. Fitur ini dapat diaktifkan dengan sebuah switch pada modul berbentuk persegi panjang di dekat jack audio. Untuk menggunakannya, Anda harus mengisi baterainya terlebih dahulu, kurang lebih selama 1 jam menggunakan charger universal dengan port micro USB. Jika sudah penuh, fitur noise cancellation ini dapat digunakan selama 8 jam. Dari sisi kualitas suara, Infinix X Earphone menawarkan karakteristik all around yang artinya memiliki performa berimbang untuk segala jenis musik. Tapi setelah mencobanya lebih lama, earphone ini ternyata lebih cocok untuk penggemar musik bergenre elektronik, dance, hip-hop, R&B, ataupun musik pop. Bassnya terdengar empuk, namun sedikit kalah dominan dibanding treble dan vokal. Di luar suaranya yang terbilang oke untuk earphone seharga Rp 250 ribu, ada 2 hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakannya. Pertama, jarak remote dan mikrofon yang terlalu kebawah bisa membuat suara Anda terdengar kurang jelas saat sedang menelpon sembari mengendarai motor. Kedua, dimensi modul noise cancellation yang cukup besar mungkin bakal sedikit merepotkan. Terima kasih telah menonton!